PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Yang harus kita perhitungkan adalah Sampai seberapa besar Mari kita gunakan Saya akan gunakan bahasa positifnya Jokowi Dodo Mari kita gunakan istilah insentif ini Sampai seberapa besar dia sesungguhnya Sedang memperkuat posisi Permodalan Yang ada di tengah hambatan Di tengah hantaman kenaikan BBM Tadi sudah saya sebut Bahwa setiap kenaikan 100 ribu 100 ribu rupiah Pada BBM Berdampak pada kewajiban kita Memperkuat pendapatan mereka 150 ribu sampai dengan 200 ribu Pada orang-orang yang disebut dengan Tadi Yang kena BLSM Yang jumlahnya 62 juta Tapi pada raskin 70 juta Pada jam kesas 86,4 juta Itu angka yang mesti kita perbaiki Jadi dari sana Kerjaan berikut yang paling utama adalah Emang cuma persoalan uang Kan bukan cuma sekedar persoalan uang Ini kan persoalan mata rantai Modal Untuk berproduksi Dan kemudian soal manajemennya Manajemen keuangannya Lalu soal kemudian Teknologi berproduksinya Lalu juga kemudian soal Yang namanya Marketingnya Pemasarannya Di tahun 2007 Ketika Pemerintah Bicara bahwa Kekuatan modal Akan mengatasi lapangan kerja Nah disini muncul menarik Apakah Muncul pertanyaan Apakah kemudian dengan Kekuatan modal Atau kekuatan insentif ini Itu beratnya mengurangi pengangguran Kan gitu logikanya Gitu loh Mengurangi pengangguran Saya menyatakan pada 2007 November 2007 Ketika saya menjelaskan Bagaimana Undang-Undang 25 tahun 2007 itu Sebagai salah kaprah Dan menyebabkan Indonesia akan terhisap Habis-habisan Dan terbukti Hari ini terhisap Dalam sebuah diskusi saya Di lembaga penjaminan simpanan Kami membuktikan itu Kami diskusi Kami membuktikan itu Karena ada asas kebebasan Repatriasi Dan posisi transaksi Nilai tukar yang gak keruh-keruhan Nah sekarang Kita buktikan juga Apakah dengan kebebasan Pada posisi Import Migas dan macam-macam Posisinya Lalu Lalu kita bilang Kita punya Insentif Lalu kita sebut lagi Sekarang masalahnya Oke Kita beri kekuatan modal Terus pada saatnya sama Terus kita tidak menciptakan pengangguran Kan itu pertanyaannya Besarnya Karena tadi Anda naikin yang namanya BBM Seribu Anda perlu penguatan pendapatan Anda kemudian mengatasi inflasi Pada struktur yang berbeda tadi Gitu ya Lalu muncul Apakah memang kemudian Membuka oleh pengerja Dengan dalam Misal usaha produktif Belum tentu Gak ada jaminan Untuk itu gitu Kenapa Karena APBN-nya APBN-nya Belum menyelesaikan Akar masalah Yang ini Menggeser dari demand side Ke supply side Nah disitu muncul lagi Iya bagaimana kami bicara Supply side Kalau ruang fiskalnya sempit Nah mereka belah dirinya Begitu gitu Bagaimana kami Melakukan supply side Kalau ruang Ruang fiskalnya sempit Itu lagi Saya akan jawab lagi Anda sudah jawab belum Di revenue Anda sudah jawab belum Di spending Selama Anda Belum merestruktur Pada pendapatan Dan Anda belum Merestruktur pada belanja Anda jangan bicara Ruang fiskal sempit dulu Gitu loh Ini belum optimal Gitu ngeliatnya Nah kalau kita berbicara Pak Isan Soal program bantuan ini Akan memberdayakan Para pendamping Yang dikoordinasikan Dalam sebuah Lembaga koordinator Di bawah tim transisi Apakah ini bisa membantu juga Di sebuah Stasiun televisi Saya menyebut begini Ada tiga Yang mesti kita kerjakan Dalam konteks Peralihan Kabinet Indonesia Bersatu Ke kabinet Apalah Saya tidak tahu Nomornya Kabinet Joko Widodo JKA Kita sebut Kalau kita bilang Maka ada tiga hal itu adalah Apa yang mesti kita hentikan Apa yang mesti kita lanjutkan Apa yang mesti kita bikin baru Oke ya Yang kita mesti hentikan adalah tadi Penghisapan Atau ketimpangan Kebijakan yang mengakibatkan Lima ketimpangan Ini mesti kita hentikan Karena kita negara Kesejahteraan Yang mendesak Keadilan sosial Mendesak Kebijakan yang betul-betul Saya sebut semalam Saya sebut semalam Anda bicara ketahanan Pangan kemarin Kalau kemudian Anda tidak segera Serta-merta Mengatasi kebijakan Seperti ini Yang tadi menurunkan Penyelapangan kerja Yang lahannya terkonversi Menjadi industri Perumahan Dan kemudian Perdagangan Yang kemudian Pendapatan petaninya Juga menurun Akan harus diatasi Dalam jangka singkat Seperti itu Siklusnya itu begitu Lalu Anda bilang Ya sudah Kami memberikan insentif Akar masalahnya Bukan soal insentifnya Tapi akar masalahnya Anda harus menaikan Kultur pada petani Bahwa Menjadi petani itu Membanggakan Gitu loh Bahwa lahan berubah Tidak dikonversi Bahwa yang namanya Lapangan kerja pertani Juga memberikan kemuliaan Dan besar itunya Di Indonesia kan belum terjadi seperti itu Tapi pada saat yang sama Anda memberikan lahan besar-besar Kepada suasa Ratusan ribu hektare Untuk Untuk bisnis di pertanian gitu Kan ada sesuatu yang tidak Selesai disitu Jadi itu yang harus Kita selesaikan posisinya Nah Pada wilayah yang saya sebut Discontinuing Continuing the newing Posisinya Ini harus Harus kemudian menunjukkan Satu gambaran Bahwa kita menjawab Apa yang Anda anjikan Sebagai Trisakti Nah Apakah Trisakti Apakah Trisakti Dan revolusi mental itu Diwujudkan dengan insentif Kan jadi pertanyaan begitu Oh iya Insentifnya Jokowi itu Adalah revolusi mental Loh Gitu loh Contoh-contoh Pertanyaan sederhananya Oh Ternyata yang namanya Revolusi mental Dalam persoalan Pencabutan subsidi itu Atau pengurangan subsidi itu Insentif ya Kan gak sesuatu yang baru Oke Bukan sesuatu yang baru Bukan Tidak menggambarkan Revolusi mental Gitu posisinya Ini semoga bisa menjadi Pemikiran baru juga Kedepannya bagaimana Paling tidak begini Yang ingin saya sampaikan sama anda Tiga komponen ini Memang harus menjawab Dalam kerangka revolusi mental Apa yang anda putus Apa yang anda harus lakukan terus Apa yang anda bikin baru Sehingga mengatakan Iya Dia tidak sekedar ngomong tuh Dia sedang menjawab Apa itu revolusi mental Dia sedang menjawab Apa itu Trisakti Baik terima kasih Pak Banyak sekali yang kita dapat Demikian dialog kita Menggunai BLT Ala SB dan Jokowi Tetaplah bersama kami Di Jurnal Pagi Tetaplah bersama kami